Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai untuk pemula yang baru pertama kali mengenal Adobe Premiere ini seperti saya ini, jadi yang pertama kali kita akan membuat project baru, jadi disini teman-teman klik new project, kemudian sini bisa kita kasih judul titelnya, latihan 1, selanjutnya dimana tempat penyimpanannya ini teman-teman bisa klik browse, terus kemudian suka-suka dimana, select folder, coba seperti ini ya kemudian untuk render ini masih pakai recovery, ini kosongkan saja, teman-teman bisa langsung untuk klik ok nah ini adalah interface tampilan pertama, disini timeline, untuk media, kemudian ini untuk reviewnya sedangkan ini untuk control effect, sama yang ini untuk memilih yang namanya project, media browser, library, info, efek, dan seterusnya jadi 4 kotak ini sekarang sebelum kita mulai, kita buat untuk screen dulu, kita ngatur screen apa itu screen? jadi yang namanya sequence itu adalah salah satu ukuran video yang diharapkan nanti keluar untuk youtube, screennya adalah posisinya 16 banding 9, yang terbaik adalah 1920 x 1080 pixel nah ini untuk menghasilkan kualitas video yang terbaik oke kita mulai mengatur sequence klik file new atau ctrl n ya sequence kemudian disini teman-teman klik untuk setting ini bisa dengan airy atau custom saya akan menggunakan custom saja selanjutnya untuk time base nya saya mengambil untuk yang 23,976 fps nah disini teman-teman kita buat nih 1920 ditulis ya kemudian 1080 untuk pixel aspect ratio dan seterusnya ini di lewatin saja ini kalau ada sesuatu ini ya merubah videonya ini ukuran resolusinya disini save preset dan preset kasih nama youtube deskripsinya ini ukuran 1920 x 1080 pixel 23,967 kemudian kita klik ok ini nanti hasilnya akan muncul disini jadi youtube yang tadi kita sudah membuat preset baru ya untuk sequence nya kalau mau menghapus bisa klik langsung delete aja klik ok nah pelajaran ke satu membuat sequence selesai sekarang kita yang kedua adalah bagaimana mengimpor gambar atau video ke dalam frame sequence 01 kita siapkan dulu untuk video maupun gambar silahkan dengan cara disini sebelum membuat suatu video kita harus memiliki suatu management folder kalau di Adobe Premiere namanya bin kalau di Windows itu folder ya ini caranya membuat kayak gini arahkan pada kemudian kita klik new bin new bin atas ini kita kasih nama ada beberapa kategori untuk bin atau folder ini gunanya untuk memudahkan pencarian yang pertama mesti movie ya terus kemudian kita buat lagi bin yang kedua picture kita singkat aja bin yang ketiga sound ini cukup dulu ya ada sound ada movie ada picture kita mulai import yang pertama untuk folder picture dulu ya klik kanan import kemudian pilih gambar ini acak aja saya kasih contoh saya akan mengasih gambar import selanjutnya kita pilih movie arahkan pada sini kemudian right klik import kita pilih movie yang terakhir kita import sound tapi sebelum untuk input sound ini ada pemberitahuan saya berbagi aja untuk mengambil khususnya bagi teman-teman yang berencana untuk monetize atau sudah monetize ini jangan mengambil musik yang punya hak cipta ya disini untuk youtube.com menyediakan beberapa musik gratis ini mulai dari beberapa genre ini bisa dipilih alat musiknya juga bisa dipilih durasinya bisa dipilih untuk memilih ini itu kita harus bisa memperkirakan dulu khususnya untuk trailer itu ya cuplikan-cuplikan bisa ngambil misalnya hanya satu menit maka ambil saja yang satu menit atau dua menit gitu ya kemudian untuk atribusinya nah disini tidak perlu atribusi perlu atribusi dan semua lesensi bedanya apa sih kalau yang tidak perlu atribusi ini seperti ini ini tidak ada suatu keharusan mencantumkan suatu notifikasi nah tapi kalau misalnya ini perlu atribusi artinya mereka memiliki suatu hak cipta ya ini contoh ini saya hapus saja ini hero them nah disini kita harus mencantumkan kita harus copy kemudian tempel pada kolom deskripsi pada channel youtube anda gitu ya silahkan kalau sudah cocok langsung aja download disini kemudian tempatkan pada holder kembali ke premiere sound right click import pilih tempat penyimpanan ini contoh untuk yang free free license saya ambil yang go to sleep nah sekarang sudah terposisi ya ada tiga ini nah sekarang bagaimana untuk memasukkan ke timeline ini kita buat ini untuk gambarnya dulu ini kita klik ini ini biasanya yang untuk judul ya atau pembukaan tempel aja sini drag ini yang namanya screen atau timeline backgroundnya seperti ini selanjutnya ini durasinya ada 6 detik oh 5 ini selanjutnya disini untuk ini kan ada saya kenalkan dulu ya ada V1 V2 V3 artinya itu ini ya ada video 1 video 2 video 3 nah kalau untuk A1 ini audio 1 2 3 nah ini karena masih pemula saya tidak akan bahas bagaimana membuat menambahkan track video atau audio ini cukup untuk video 1 2 3 secara default nah ini setelah image kita import untuk movie seperti ini taruhnya dimana bisa disini seperti ini bisa di seperti ini tujuannya apa nah ini bisa untuk bisa menjadi suatu transisi saya akan contohkan disini untuk yang di sebelah sini artinya nanti kalau misalnya pas perubahan dari image ke gambar saya ini ada suatu smooth transisi yang bagus oke setelah itu kita import lagi untuk audio pilih audio sound taruh di A nah ini A karena ini A audio itu ada beberapa ya teman-teman bisa tambahkan disini yang di A3 jadi untuk A3 itu untuk sound background yang cukup panjang kalau untuk yang A1 itu untuk video utama kemudian yang kedua ini saya import lagi nih untuk yang sound effect jadi sound effect itu ada semacam angin gitu ya terus kemudian suara kereta api atau bom atau yang macam-macam disini sama ngambilnya dari sini aja ini pada efek suara teman-teman bisa pilih sini kategorinya ya seperti ini contoh ini nah gitu cetik-cetik gitu nah ini ya ini contoh ini saya download ini mancing uang ini ya terus saya download masukkan ke folder tapi nanti masukkannya jangan ini ya jangan terlalu panjang nanti kita potong ya ini sudah kemudian saya akan import apa tadi judulnya 50 call 50 call pada sound effect refresh ini pilih open nah ini taruh di audio 2 contoh seperti ini kita dengarkan nanti saya akan lanjutkan bagaimana menguatkan suara ini serta memperkecil jadi suaranya biar naiknya pelan turunnya juga pelan terus kemudian yang seperti ini suara saya ini saya ketika ada di mesa setila ini ini suaranya kurang bagus nih kurang denger ini saya kasih contoh aja disini teman-teman klik pada audio kemudian disini ada menu audio jadi editing color efek audio ini di klik aja di klik terus kemudian pilih dialog terus kemudian ini defaultnya dirubah ke microsoft tunggu ini presetnya nah setelah ini pada preset yang di EQ pilihnya background background voice kalau mau menurunkan disini menurunkan disini kita yang default aja ya kita denger dulu nah itu ya teman-teman silahkan ikuti channel saya saya akan lanjutkan bagaimana untuk kelanjutan dari video latihan satu ini yaitu cutting dan transisi terima kasih sudah bersama kami semoga memberi manfaat dan motivasi yang kuat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati